Saat ini cuaca buruk sedang berlangsung di poskosar di kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung. Ya, dan saat ini karena cuaca buruk, jadi pencarian setengah dihantikan juga. Tapi kita nanti akan mencoba menghubungi rekan kita Ardi Arama yang memang saat ini sedang di sana, tapi kita ke informasi selanjutnya dulu. Folda Jawa Timur dan juga beberapa instansi lain membuka posko psikologi di Bandara Juanda Sidoarjo, Jawa Timur. Ya, fasilitas ini untuk membantu para keluarga penumpang yang masih menunggu kepastian keberadaan pesawat Air Asia yang hilang. Tiga hari pencarian pesawat Air Asia QZ 8501 belum berbuah hasil. Keluarga dan kerabat penumpang terus menanti kepastian. Untuk antisipasi dampak psikologis, Folda Jawa Timur, TNI Angkatan Laut, dan Himpunan Psikolog Surabaya membuka posko psikologi di Bandara Juanda Sidoarjo. Dalam suatu hari, pos ini melakukan pemeriksaan psikologi keluarga kerabat penumpang Air Asia yang hilang. Kalau sekarang ini masih, fasilitas ini masih denial biasanya. Dan denial, oh ini nggak terjadi, ini belum terjadi. Kemarin saya masih SMS sama keluarga saya, begitu. Nanti meningkat lagi, fasilitas ini ke arah angry, fasilitas angry mulai dari marah. Kok bisa begini terjadi, mulai dari menyerahkan, dan lain sebagainya, begitu. Sampai nanti akhirnya, terakhir sendiri ada pergenin, acceptance. Nah, sementara ini fasilitas ini masih ke arah denial dan angry tadi, masih belum menerima. Kehadiran pelayanan ini disambut positif sebagian keluarga penumpang. Sangat membantu, menurut saya sangat membantu. Dan dari Surabaya juga, di Budi semua sangat membantu sekali. Kita apresiat gitu, dari keluarga korban juga apresiat baik Angkasa Pura maupun pemerintah Surabaya. Hingga hari ketiga, keluarga dan kerabat penumpang pesawat Air Asia KZ-8501 yang hilang minggu kemarin, masih menunggu di Bandara Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur. Selasa pagi, tim pencari gabungan memperluas area pencarian, dari 7 area menjadi 13 area. Ken Lintang, Willy Azari melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih.